Selamat sore Ini dokter mau bercerita tentang Ya suatu gejala penyakit yang cukup banyak ya Terdapat di kota saya ini, kota Palu ini Yaitu gejala tiba-tiba Badannya membengkak Terutama muka daerah mata dagu Itu bengkak di pagi hari Telapak tangan, punggung tangan itu juga mengalami pembengkakan Perut disertai bengkak dan kaki bengkak Ataunya seluruh badannya mengalami pembengkakan Gejala ini dirasakan pasien mendadak Ya gejala ini memang cukup banyak di kota Palu Yang dokter akan ulas hari ini adalah Kenapa seseorang bisa mengalami bengkak sesara keseluruhan Dalam hitungan beberapa hari Nah penyakit ini kita menyebutnya dengan Sindrom nefrotik Artinya pembengkakan pada seluruh badan Karena kebocoran daripada ginjal Ada pun penyebabnya mungkin cukup banyak ya Ada yang disebabkan karena infeksi Ada yang disebabkan karena Diabetik Atau penggunaan obat-obat tertentu Juga bisa mengakibatkan gejala seperti ini Jadi dokter memisalkan ini ada satu pasien ya Umurnya kurang lebih 40 tahun lah Seorang wanita Dia mengalami pembengkakan pada seluruh badannya Dalam waktu 5 hari terakhir Pasien memiliki riwayat diabetik Yang sudah dirasakannya kurang lebih 3 tahun Pasien merasa gula darahnya cukup terkontrol Karena pasiennya menggunakan obat-obat Yang disarankan oleh dokter selama ini Gula darahnya selalu dia cek berkisar 200 sampai 250 Nah tiba-tiba dia merasakan bengkak pada Keseluruhan badannya Kemudian rasa lemes Mual muntah Nyeri pada seluruh badannya Pada waktu pasien masuk ke Unit gawat darurat suatu rumah sakit Itu didapatkan Hb yang cukup rendah Yaitu Hb nya 8 Gula darahnya terkontrol Yaitu berkisar 120 Keadaan ginjalnya terjadi pemburukan Kreatininnya bisa mencapai nilai 5 Kadar racunnya, uriumnya juga cukup tinggi ya Sekitar 250 Hb nya rendah sekali Padahal Minggu lalu pasien sudah pernah melakukan Pengecekan darah lengkap Itu Hb nya masih berkisar 11 Nah kenapa Pada orang yang mengalami Pembengkakan ini juga bisa disertai dengan Penurunan daripada Hemoglobin ya yang mengakibatkan Pasien tampak lemah Nah disini dokter akan mengulas Pembengkakan ginjal itu terjadi Pada saat begini Peradangan terjadi pada ginjal Pada saat peradangan kita membuktikan dengan apa Pada air kencing Itu tampak Adanya darah ya Darah Baik Dilihat dengan Sudut pandang mata ya Biasanya warna air kencing Merah dan kehitaman Tapi juga bisa didapat dari hasil laboratorium Kemudian terjadinya Protein yang keluar dari air kencing Disitu nilainya bisa positif 1 Positif 2 Sampai positif 4 atau 5 Nah Banyaknya protein yang keluar Melalui air kencing ini Itu akan mengakibatkan Jumlah protein di dalam tubuh Seseorang menjadi Rendah Nah protein yang rendah Di dalam tubuh si pasien Inilah yang mengakibatkan Terjadinya pembengkakan Karena terjadinya rembesan Daripada Plasma darah Ke Seluruh tubuh Jadi terutama Bagian-bagian tubuh yang Longgar Seperti mata Dagu Perut ya Kaki Punggung Tangan maupun punggung kaki Bisa terjadi pembengkakan Itulah mekanismenya kenapa Pada kebocoran ginjal Itu bisa terjadi pembengkakan Ternyata penyebabnya adalah Pada kebocoran ginjal Itu terjadi pengeluaran Sejumlah protein Yang mengakibatkan Protein di dalam tubuhnya Menjadi rendah Protein rendah Ini lah yang mengakibatkan Terjadinya rembesan Dari plasma dari darah Ke Tubuh-tubuhnya yang dianggap Longgar Terutama yang tadi dokter sebut Mata Dagu Perut Punggung Tangan Punggung kaki Nah disamping terjadi Pengeluaran protein Itu terjadi juga Pengeluaran Sejumlah darah Nah pengeluaran darah inilah Kalau 24 jam Tentu akan mengakibatkan Penurunan daripada Hemoglobin Si pasien Sehingga pasien Tampak anemia Rekan-rekan Selama Gejala ini Belum terlambat Biasanya Kerusakan ginjar Bisa dihindari Sehingga Rekan-rekan yang Tiba-tiba Menderita Pembengkakan Pada seluruh badan Jangan Ragu-ragu Untuk segera Melakukan Pemeriksaan Ke Dokter Agar mendapatkan Penanganan yang Segera Karena Keterlambatan penanganan Bisa mengakibatkan Kerusakan Pada Ginjar kita Yang bisa bersifat Permanen Bye 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 selamat menikmati